Kita tersambung melalui Skype dengan Ari Dwi Gomeringer, warga negara Indonesia yang saat ini telah menetap di Jerman. Langsung saja kita sapa ada di belakang saya. Halo, selamat pagi Mbak Ari. Wah, tampil cantik sekali dengan kerudungnya. Apa kabar nih Mbak Ari? Alhamdulillah Mas Iqbal, semuanya baik-baik aja, lancar semua puasanya. Iya, kalau tadi saya dengar ada sampai 18 hingga 19 jam puasa itu saya biasanya langsung bentar-bentar melihat jam gitu ya. Tapi suasana Ramadan di sana sendiri seperti apa sih dengan durasi puasa yang cukup panjang itu? Durasi puasa benar, 18 sampai 19 jam. Di sini memang Alhamdulillah tahun ini lebih ringan dibanding tahun yang lalu. Jadi karena kita masukin musim peralihan ke musim panas, jadi temperatur saat ini kurang lebih di 6 derajat sampai 15 derajat. Jadi temperaturnya mendukung untuk berpuasa. Jadi matahari tidak begitu cerik gitu Mas Iqbal. Oh, tapi kalau misalnya kegiatannya sendiri seperti apa itu kalau di sana? Saya lihat tadi ada buka puasa bersama itu gimana sih Mbak? Iya, jadi kita teman-teman komunitas warga Indonesia memiliki satu kegiatan di bulan puasa. Yaitu buka puasa setiap hari Jumat di kediaman keluarga Setiaji, salah satu warga Indonesia. Di sana kami mengadakan kegiatan rutin seperti pengajian. Kemudian diawali dengan buka puasa dengan makanan yang manis terlebih dahulu. Habis itu kita sholat maghrib bersama. Lalu makan besar, kemudian kita sholat maghrib, sholat isha, dan sholat karawih bersama. Asik sekali ya. Sebenarnya ada berapa sih jumlah warga negara Indonesia di daerah Mbak Ira sendiri? Dan juga berbicara soal makanan itu sendiri. Makanan khas Indonesia yang biasanya sering dibuat apa dan bahan-bahannya itu susah nggak sih didapat di sana? Iya, kita di sini warganya cukup banyak ya mas. Alhamdulillah, jadi kita warga muslimnya juga banyak. Jadi sedikit terobati rasa kangen terhadap keluarga di Indonesia. Terus di sini makanan yang bikin kangen yang makan-makanan di Indonesia. Seperti sate, rendang, kemudian ikan asin. Ada juga ya ikan asin. Seperti itu, kemudian ofshank kampung, teman-teman lainnya. Itu yang masak siapa itu Mbak? Apa Mbak Ira atau sama-sama rame-rame yang masak atau membawa sendiri-sendiri dari rumah? Jadi kita ya ibu-ibu di sini juga masing-masing membawa kira-kira makanan yang mereka gemari gitu. Jadi masing-masing membawa terus kita makan bersama-sama. Oh, jadi bawa sendiri-sendiri dari rumah. Jadi tanpa dipungut biaya sama sekali kan otomatis itu. Benar Mas. Dan kemudian di sini juga ada teman-teman kita dari negara lain seperti Turki. Juga kita suka buka puasa bersama. Jadi kita juga sekali memperkenalkan makanan-makanan Indonesia kepada mereka. Terus tanggapan mereka apa dengan masakan-masakan Indonesia? Dan juga mungkin saja dengan mungkin ada perbedaan pola Ramadan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Ya di sini kita Alhamdulillah makanan Indonesia diterima sangat baik gitu ya. Cuma memang kita kurangi level kepedasan makanan kita. Terus untuk makanan-makanan di Turki ya memang berbeda. Tapi itulah yang jadi kekayaan kita saling tahu jadi tahu kebudayaan kultural negara-negara Turki. Ini ada rencana untuk balik ke Indonesia enggak sih lebaran ini Mbak Ira? Alhamdulillah ada mas. Jadi nanti sekitar tanggal 18 nanti saya terbang ke Indonesia gitu. Kemudian rencana puasa, menghasilkan puasa di sana sampai lebaran bersama keluarga di tanah air. Oke tentunya kita menunggu Mbak Ari datang ke Indonesia. Bisa mampir ke CNN juga untuk membawa makanan-makanan yang tadi mungkin juga udah dipromosiin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ari sudah berbagi informasi dengan kami.